Bukan hanya enam terpidana, Baris Krimpolri juga akan memeriksa mantan narapidana Saka Tatal. Saka Tatal akan diperiksa pada Rabu pekan ini. Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dugaan adanya keterangan palsu dalam pembunuhan Vina dan Eki. Saka Tatal akan menjadi saksi untuk terlapor AF dan DD. Pemeriksaan akan digelar pada Rabu 7 Agustus atau mundur dari rencana semula yang seharusnya dilakukan pada Senin hari ini. Melalui telepon kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prilianti mengatakan pemeriksaan akan dilakukan di Cirebon. Sebelumnya penyidik Direkturat Tipidung, Baris Krimpolri, sedang menyelidiki dugaan pemberian kesaksian palsu oleh AF dan DD. Polisi akan menaikkan kasus ke tahap penyidikan bila ditemukan unsur pidana. AF dan DD dilaporkan enam terpidana pembunuhan Vina dan Eki. Saya tidak tahu kejadian itu dan saya pun tidak kenal nama-nama dan muka. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.